Gak worth it. Saya makan di Grand Indonesia nasi gratis. Saya minta loh, bukan beli ya. Gak bisa. Akhirnya dia makan gak paham nasi tuh. Rancing. Wow. Wow. Di pasar kencingnya bayar seribu. Pasar nasi gak bayar. Tapi emang banyak perilaku customer ya. Wah lucu-lucu sih gak makan habisnya. Ini yang bikin seru sih. Kalau sekarang abis itu diceritain ya seru. Tapi begitu. Cuma pasti hari-hanya itu pasti dia. Aduh, annoying banget. Annoying banget. Kalau di tempat gue dulu. Di Mepple Enoch pernah kejadian. Lu lihat gak sih? Ada laki-laki, suami istri lah. Kalau bapak, ibu-ibu. Mau besain cheeseburger. Tapi mereka makan daging. Oh ini gue yang ngerjain makanan ya? Bukan lagi itu. Oh bukan. Oh iya beda-beda. Akhirnya dia minta. Oke, cheeseburger gak usah pakai patty dong. Hah? Ya cheeseburger. Gak usah pakai patty. Gak pakai daging cuy. Bener-bener kayak roti potong dua. Keju. Udah. Karmelasonian. Barbecue sauce, mayonnaise. Tunggu, tunggu. What the hell, man? Oh jadi roti. Roti aja deh. Roti tawar. Roti keju. Roti burger banget. Iya. Konyol kan? Ini kalau menurut gue. Gimana ya? Mungkin gue merasa kayak sebagai tamu. Ini lah yang gue ngerasa kayak ada kesenjangan antara server sama tamu disini kali ya. Mungkin. Mungkin gue maaf-maaf kata. Gue ngerasa disini mungkin server dan cook itu bukan. Bukan kerjaan yang dipandang sama orang gak sih sebenernya? Tukang lah. Tukang lah. Jadi kayak gue selalu bilang ke temen-temen gue kayak be nice to your server men. Kayak mereka juga kerja gitu loh. Iya. Segala macem kayak for everyone listening this. Kayak be nice to your server sih. Siapapun itu. Kayak mereka juga layak untuk. Ya lu harus ramah lah sama mereka lah. Say thank you itu juga. Sesimpel saying kayak manja lu dibersihin. Thank you ya mas. Mereka udah seneng banget gitu loh. Dan gue guarantee kalau misalkan lu being nice to them. Mereka bakal servicenya jor-joran. It's true kan? Tapi kalau misalkan. Kalau misalkan. You being a nice to. Kayak. Lu gak bisa. Ya maksudnya dia juga manusia gitu loh. Kami juga manusia. Kita juga manusia kan kayak. Kita juga batas sadar. Ya emang harus ada SOP perusahaan untuk hospitality yang diikutin. Tapi kan. Ya mikir gak sih kalau kayak gitu. Harusnya lu mikir gitu loh. Biasanya kalau misalnya servernya liat tamunya udah bete. Mukanya juga udah pasti gak bakal ditanya-tanya lagi. Iya bener-bener. Gitu ya. Akhirnya dipomplain aja di social media. Bener. Gue cerita lu. Orang mesen burger roti doang. Gue pernah gue sama Michelle di Bali. Ke tempat burger nih. Mas men? Bukan. Tempat burger namanya Bali Best Burger. Oh. Namanya Bali Best Burger tempatnya. Di kute kalau gak salah. Lupa gue. Nah terus yaudah. Berapa main lo main di kute? Gue pesan. Terus apa. Gue pesan. Terus sorry mas burger bannya abis. Terus jadi kayak. Oh jadi gimana? Jadi gue dikasih burger pakai hot dog bun. At least they tried bro. Iya paling gak. Tapi kalau burger baru udah abis kayak. Oke mas gue aja dimakan kalau gue sih gitu. Yang harus ngelapur waktu itu malu. Iya. Iya tapi itu sih kayak. Dan udah begitu. Ya kan di tempat burger. Yang burger bannya abis. Ya. Gue gak komplain di Zomato. Dan kasih tempatnya satu sih. Betul. Nah ini masuk ke topik selanjutnya nih. Itu juga. Comment-comment apa lagi nih. Yang pernah gue sakit hati di social media. Oke kalau ngomongin kayak. It's been the same shit everywhere in this world kayak. Kayak even Anthony Bourdain tuh bilang. The late great Anthony Bourdain tuh bilang. Kalau di serta tuh ngomongin Yelpers kan. Yelpers deh. Karena kalau di US kan Yelp kan ya yang booming. Kayak. Ini Anthony Bourdain sama Dini Bowen yang ngomong. Dia bilang. Yelpers are the lowest. Kayak intinya. The lowest form of life bla 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 gitu loh. Karena orang-orang itu gak tau kayak. Betapa banyaknya usaha. Kayak even blood, sweat and tears. Money, effort, mind. Yang dimasukin. Untuk bangun tempat ini gitu loh maksudnya. Masih service. Iya bener-bener. Tapi bener. Mereka sih simpel kayak. Kayak lo di tempat lo deh yang lo bilang. Ini tempat udah kayak. Gioi KW. Kalau Gioi kebakaran merumahkan disini. Oh itu sakit hati. Itu lah banget ya tempatnya. Iya iya itu dia. Kayak sometimes. Kalau misalkan. Gue setuju. Kalau misalkan. Emang ada platform sih. Ada platform untuk orang komplain segala macem. Tapi. Gue ngerasa sekarang tuh udah banyak kesalahan gunakan. Jangan terlalu opportunis gitu loh. Mungkin gue. Karena udah ada platformnya. Betul. Terus nyari. Jadi nyari kesalahan gitu. Kayak lo merasa menjadi Tuhan gitu loh. Dalam artian. Beda kasusnya kalau misalkan. If you go to a place. Kalau emang. Server kasar atau gimana. Lo berhak gitu. Tapi kalau misalkan. Makanan. Misalkan gimana ya. Makanan itu gak cocok. Enak-enak itu subjektif. Sebenarnya relatif kan. Menurut gue enak. Menurut gue enak gitu loh. Menurut gue enak gitu loh. Menurut gue enak gitu loh. Kayak. Kalau lo bilang makanannya gak enak. Di satu sisi tapi. Kayak di tempat gue dulu kayak gini nih. Ada komen lima. Bawanya komen dua. Kan makanannya gak enak gini gitu. Sedangkan. Lima bintang, dua bintang. Yang lain tuh bilang lima. Kenapa lo bilang dua gitu loh. Karena berarti subjective dong. Itu relatif dong maksud gue dong. Berarti gue ngerasa kayak lu gak giving points and judgment secara objective sih maksud gue sih. Karena rasa itu kan relatif gitu loh. Menurut gue asin menurut gue belum tentu segala macem. Terus ya gue ngerasa kayak. This kind of people mereka playing gods aja sih. Kayak gini sih. Kayak gue merasa gue punya platform. Gue punya kuasa untuk komplain segala macem. Bla 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 bla. Yang pada gak tempatnya. Gue gak bilang gak boleh komplain tapi. Kalau komplain langsung aja gak sih. Iya gue lebih mending. Iya bener-bener. Gue lebih respect sama tamu yang seperti itu. Gak perlu shaming gitu loh. Sorry saya mau ketemu chefnya atau managernya gitu. Iya gue gak nama salah sih. Gue mendingan. Selamat malam apa-apa ada yang bisa dibantu. Soalnya kita ganti baru. Kalau langsung bisa di handle saat itu juga. Jadi bisa di handle. Dan kalau misalnya komplainnya gak di tempat. Tapi di social media. Ya ini gue jelasin ke listeners. Jadi kayak kalau misalnya kalian komplain di tempat. Itu bisa langsung. Restoran tersebut tuh take action. Apa ini. Jadi itu diganti baru. Di free in. Free dessert. Discount. Free dessert. Discount for next trip. Dikasih gratis next trip. Whatever it is. Pasti restoran itu tuh. Akan. Gimana lah caranya. Biasanya ya restoran yang baik begitu. Karena restoran juga gak mau kehilangan tamu kan. Exactly. Iya. Gue pernah sih. Actually gue pernah. Kayak gue. Ada laler. Oh shit. Gue ada laler. Sih makanan. Fatal sih itu sih. Terus kayak. Cuma diambil doang. Sama. Ya udah. Mau naaf. Gitu doang. Itu salah juga. Tapi. Still. Maksud gue kayak. Gue. Ya itu poinnya. Lo harus ngomong dulu di tempatnya. Sebagai. Ya ini for listener sih. Gue punya satu. Gue punya satu. Ngomong apa teori. Gue punya satu teori. Atau pemikiran. Kenapa sih orang tuh suka. Ibaratnya. Berkoar-koar di. Di sosial media. Ya salah satu di sosial media. Sama kalau di platform Zomato ini lah. Kayak. Mereka tuh. Mereka tuh intinya kayak. Mereka having a bad experience gitu. Kayak. Entah makanan yang gak enak. Menurut mereka. Servisnya jelek. Intinya tuh. Pikiran jauhnya tuh. Mereka tuh cuma pengen kayak. Gue gak mau ada orang makan ke tempat ini lagi. Paham gak maksud gue. Kayak. Gue pengen. Atau gak mau nyobah. Exactly. Atau gak mau nyobah. Kayak. Dan dia merasa. Dan psikologis. Psikologis orang Indonesia tuh ya. Mereka tuh kayak. Kayak. Simão. 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 Simão.